Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, terus saya udah renew kan pertama, ini renew yang kedua Tapi pas saat saya masuk ke majikan ini, terus renew yang pertama itu sebutlah agent mongkok gitu kan Pake agent mongkok, terus nah pas renew yang kedua ini, majikan saya tuh gak cocok sama harganya yang agent mongkok Karena kemahalan katanya, terus saya dipindahkan ke agent baru Tapi saya gak pernah pergi ke agent itu, semua dokumen itu kayak tanda tangan kontrak atau yang medikal-medikal gitu tuh semua dikirim gitu kan ke rumah Nah, habis itu saya kan tanda tangan kontrak itu bulan Januari tanggal 6 Tanda tangan kontrak yang kedua, ini kan bulan Januari tanggal 6 Habis itu saya kena covid, belum bisa pergi medikal kan Nah, habis itu saya perginya lagi medikal itu tanggal 28 Februari Nah, terus saya kan udah finish di tanggal 7 Maret itu Sekarang sudah tanggal 14 ya Ya, 14 Maret Itu gak apa-apa mis, kan visa saya sudah habis Lah, selagi agentmu sudah kirim datamu ke imigrasi gak ada masalah sayang? Iya, soalnya kan saya tanya majikan kan, saya bilang gini How about my visa, there is no information from immigration Terus dia ngomong, your visa still in process in immigration Kemarin tuh, kemarin saya bilang, kok lama banget ya Dari proses tanda tangan sampai saya finish Itu sudah tanggal 13 gini kok belum ada kabarnya Gitu Ya, memang seperti itu Gak apa-apa, yang penting datamu sudah dikirim ke imigrasi sayang Gak ada masalah Terus, taunya saya itu Terus, pas tanggal 28 itu saya medikal kan Itu pihak kliniknya itu kan ngobrol sama agency-nya Berarti sudah di proses ya Betul, betul, tanggal 28, bulan 2 Dua Saya Pastinya sudah dong Bulan 2 itu Iya, bulan 2 itu kan tanggal 28 itu saya ke klinik sendiri Terus, pihak kliniknya kan ngeliatin kertas gitu Kan disitu ada agency-nya, ya Allah saya lupa juga fotonya Terus, disitu kan ada agency-nya, nomor teleponnya Terus, pihak medikalnya itu kan nanyain biaya gitu kan Terus, nanti kan saya ngomong No need to pay anything, I paid already to the agency, right Terus, saya Terus, itu Staffnya itu nelpon ke agency-nya Mereka ngobrol Sudah, saya tinggal medikal aja gitu kan Berarti sudah di proses ya, mis ya Betul, betul Soalnya Soalnya majikan saya itu mau berangkat ke Inggris Di tanggal 20 April Saya takut ini belum turun-turun sampai tanggal 20 April Saya gimana? Gak ada hubungan, sayang Saya cuma teman-teman Gak ada hubungan Kan yang penting sudah datamu sudah dimasukin Terus, misalnya kan paspor saya kan habis sekitar tanggal 15 Februari 2023 Terus, gini, saya kan mau tanya soal peraturan Hong Kong yang terbaru gitu kan Yang bilang kalau kontrak habis sebelum 1 Mei Itu masih bisa extend tanpa harus pulang kan Terus, saya kan kontraknya tanda tangan Kontrak saya habis kan sebelum 1 Mei Berarti saya masih bisa extend 1 tahun tanpa harus pulang dulu Jutking setelah tanda tangan kontrak gitu ya Betul Betul ya? Oh, Alhamdulillah Terus, karena saya punya agreement sama majikan Kalau saya di kontrak ketiga ini hanya bekerja sampai bulan September Karena nunggu pembantunya yang baru masuk gitu Nah, terus visa saya Eh, paspor saya habis sekitar tanggal 15 bulan Februari 2023 Apakah itu tidak menjadi, maksud saya gini, apa itu enggak menjadi pemikirannya emigrasi untuk kasih saya visa setahun gitu, mis? Ya, pastinya tetap setahun sampai paspormu habis itu, dok? Satu bulan sebelum paspormu habis Terus, misalnya nih, misalnya gitu kan Saya pulang bulan 10 tahun ini Sementara paspor saya kan habisnya itu bulan 2 tahun depan Itu enggak perlu saya extend paspor dulu, atau misalnya renew paspor disini enggak perlu ya Karena saya pulang terus, mis, enggak perlu lagi Kalau kamu tidak ingin ke luar negeri lagi, ya enggak usah Tapi kalau kamu suatu saat ingin ke luar negeri lagi Menurutku kamu lebih baik buat paspor, loh Jadi karena tahu sendiri kalau di Indonesia buat paspor kan susah, sayang Oh, iya betul, mis, saya kemarin begitu, mis Sampai saya bikin BAP untuk balik ke sini itu tahun 2019 Itu 3 bulan atau 4 bulan saya proses itu Habis itu, mis, maksud saya gini Ya, habis paspor saya Kan katanya gini, kalau kita renew paspor baru Otomatis kita ngurus extend visa lagi, kan? Ya kan ya enggak perlu, sayang Kan 6 bulan sebelum paspor habis, kan visamu masih ada Enggak ada masalah Oh, saya kira itu ketika kita renew paspor Meskipun visa kita masih dalam setahun Itu otomatis terputus Dan harus extend lagi yang baru Ya enggak, Markona Kan kamu masih ada visanya itu Gitu ya, mis Aduh, maafkan aku yang bodoh ini Tidak, jangan berkata pada diri sendiri bahwa dirimu bodoh Kamu adalah orang-orang pinter, cuman belum tahu aja Jangan berkata pada diri sendiri bodoh Enggak boleh, enggak boleh ngomong Soalnya saya kan jarang libur, mis, saya juga Punya banyak teman, gitu kan, saya ngecek, 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 ngecek gitu Gimana ya caranya, saya tahu pas Saya lihatin videonya Mbak Ayu nih Terus-terus saya telpon dari kemarin itu Pas pagi ini saya bilang, ah, bismillah Gitu kan, saya telpon mungkin saya yang pertama Misnya baru bangun Sudah ada ya tadi? Lebih pagi tadi sudah ada? Iya, makasih misnya ini ya Tapi enggak apa-apa ya Saya tunggu-tunggu aja mungkin Mudah-mudahan aja Minggu-minggu ke depannya Visa saya keluar, gitu Kan barusan dikirim aja, Do Kan kamu tanggal 28 baru medikal Ya mungkin baru seminggu masuk imigrasi Ya mana mungkin cepat loh Yang finish kontrak bulan Februari aja Masih belum keluar Ya sabar, No Saya kira Saya kira medikal itu Enggak dibutuhkan sama imigrasi, Miss Enggak dibutuhkan imigrasi Tapi dibutuhkan oleh konsulat Indonesia, Mas Sayang Terus bagaimana kamu ringan Kalau kontrak kerjamu aja enggak ada? Oh gitu Makanya saya kadang mikir Wah mungkin karena nunggu hasil medikal saya dulu Gitu kan Saya cuma was-wasnya itu Mudah-mudahan belum enggak sampai tanggal 20 April gitu Karena dia udah berangkat Saya enggak tahu lagi Tapi enggak apa-apa Kan agent yang ngurusin, saya Kan agent yang ngurusin Kan enggak ada masalah Kan agent yang ngurusin Kan enggak ada masalah Iya Tapi kan nanti kalau misalnya Visanya keluar insya Allah Itu berarti emailnya masuk ke majikan ya Betul 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 Oke Miss Mak lo agent baru Saya enggak pernah ketemu Enggak pernah kesana Semua serba dikirim kan Enggak apa-apa Enggak kayak agent yang kemarin Saya kesana gitu Makanya kan harganya juga beda Kalau yang dulu kan semuanya Serba tahu Serba terbuka Aku enggak tahu Kenapa kalian lebih memilih Ikut agentnya majikan Kalian lebih baik ngomong Aku lebih baik ikut ini Kalau enggak Aku enggak mau renew Kenapa kan jaminannya Dua tahun ke depan Mas sayang Iya Duh saya tuh kayak Kayak buah simahlah kalma Miss Uni Astagfirullahaladzim Sampai saya ngomong Sama agent saya gitu Agent saya juga mungkin Sudah kesel sama majikan saya Karena ya Majikan saya Entahlah perhitungan Atau bagaimana Tapi kalau sama saya sih Enggak perhitungan Entahlah apa yang ada Di pemikirannya dia Terus dia ngomong Ya udah saya cari Saya kan Dia kan ngomong sendiri sama agensi Agensi juga ngomong sama saya gitu kan Oke saya kasih harga sekian Ya udah ngomong aja sama bos saya Saya enggak tahu Saya bilang gitu kan Nah mereka ngobrol Mereka ngobrol Terus saya di SMA sama agensi saya Dia bilang Udah dia enggak mau Dia cari agensi lain Gitu kan Jadi saya cuma mau bilang Allahuakbar saya enggak enak Miss Yuni Gitu kan Nah Gaji aja saya enggak berani Nego Miss Gitu gaji Saya harus tersandar-tersandar aja Orangnya suka cari aman aja Gitu kan Iya Apalagi saya mikirnya Ya Allah tinggal 6 bulan lagi Saya kerja Gitu enggak apa-apa lah Terserah dia Bentar lagi juga saya pulang Gitu kan Jadi saya cari aman Miss Itu aja Benar-benar aja lancar Miss ya Amin Amin Terima kasih ya Iya Sayang terima kasih sama Miss Yuni Yang Allah mengganggu Waktunya Miss Yuni Barak Allah Miss Yuni Semoga Pahalanya mengalir terus Jadi pahala jariah Miss Yuni itu jadi omongan saya Sama teman-teman Setiap kali libur Cari ilmu Ya evaluasi Benar Karena kami orang NTB kan Kami orang jauh Gitu kan Gak kayak mungkin Miss Yuni orang Jawa Satu frekuensi lah Gitu Satu suku Kami orang jauh Jadi kadang saya ngomong Ayo kita telpon aja Miss Yuni Kalau ada masalah begini-begini Itu evaluasi terus Kami setiap liburan Tapi saya suka kalian Orang NTB Orang TT itu Orang-orang hebat Orang-orang pekerja keras Saya tidak pernah Alhamdulillah Membedakan kalian Kalian juga Karena saya banyak sekali Anak-anak buah saya Yang orang-orang sana Saya sangat suka sekali Dengan kalian Nah Yang menjadi motivasi kami itu Miss Yang menjadi motivasi kami itu Begini Kalau orang Jawa Misalnya mereka kan dekat Dengan PT Ataupun proses Bagaimanapun mereka dekat Sementara kami ini jauh Miss Jadi kami itu suka berpikir Dua-tiga kali Untuk Kayak apa ya Kayak Melakukan sesuatu Yang membuat Dari kami Kayak putus kontrak Atau apa gitu Setelah kami bisa bertahan Bismillah bertahan Gitu saya sama teman-teman Gitu Setelah kami tidak dipukul Setelah kami tidak Ibarat kata Tidak dicederai Gitu kan Kami bertahan Karena itu saya sangat bangga sekali Dengan diri kalian Yang dimana Kalian mencoba sebaik mungkin Tidak sedikit-sedikit Mau ngeprik Tidak sedikit-sedikit Mau ngeprik Tidak sedikit-sedikit komplain Makanya saya Saya kan banyak tuh Kemarin ke Kos WB Satu grup itu Anak NTB semua Anak NTT Anak Lombok Itu saya merasa Wow Kalian itu orang-orang hebat Iya Iya Miss Ya Allah Ibarat kata itu Miss Karena saya sudah dua kali ke sini ya Yang pertama itu Miss Ya Allah kalau saya ingat gitu Bagaimana perlakuan majikan saya Kepada saya tuh Saya nangis gitu Sampai saya curhat ke majikan saya Yang sekarang saya bilang It's not me Saya gak percaya Kalau itu saya Yang bisa bertahan di rumah itu Kalau Miss Miss tahu ya Di majikan yang pertama saya itu Luar biasa Saya tersiksa Miss Saya itu nangis Saya sampai bilang begini Ya Allah Apa saya harus pulang gitu kan Tapi di sini malam itu Saya nangis itu Saya bilang begini Oke I will fight Saya gak akan pernah nyerah Siapa sih kamu Saya gak akan pernah nyerah Saya udah pernah ke Timur Tengah Udah ngerasain yang luar biasa Apa sih ini Saya bilang gitu Saya bertahan 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 Sampai dia yang ngalah Setahun dua bulan Saya kerja di sana Dia yang interminate saya Oke It's not my fault Oke Terserah Dia mau interminate saya Dia mau nanti saya Pertimbukan saya yang memutuskan Oke Dia yang memutuskan gitu kan Saya bertahan Miss Allahu Akbar Saya bertahan gitu Sampai sekarang Saya dapat majikan yang luar biasa Bagus sekali Itu 180 derajat berubah gitu kan Nasib saya gitu Sampai saya bisa bikin rumah Miss Sampai saya bisa beli ini Itu Allahu Akbar Ibu bapak saya Saya enakin Miss Ya Allah Saya bilang Ternyata makanya saya itu Saya itu Saya itu kayak Miss Yuni ya Saya suka tuh teman-teman Kalau curhat sama saya Yang baru-baru ini loh Miss Ya Allah Baru sebulan Baru dua bulan Eh majikan saya begini Majikan saya begini Saya bilang begini Gimana Allah Mau ngasih yang enak Kalau kamu gak pernah Mau ngerasa paitnya dulu Gitu kan Nah Allah itu gak pernah Ngasih sesuatu itu Tanpa tujuan Mungkin Allah kasih kami Yang sakit dulu Biar nanti Itu loh kayak kita nanam sesuatu Nanam dulu kan gak ada buahnya Nanam Keluarin duit Beli pupuk Beli ini Akhirnya nanti Masya Allah Yang penting yakinin itu aja Allah gak buta Allah gak sekejam itu Ya kan Miss Betul Nah Itu makanya Ya Allah Makanya Miss Yuni itu Buka channel Youtube Begitu tuh Sampai teman saya Yang di Indonesia Yang ex-ex Hongkong itu Masih nonton Miss Yuni Itu Semua itu Kalau kita ngerumpi Di grup tuh Eh Miss Yuni ada bahasan baru ini Ini Ya Allah Semua istikpar semua Gitu Tapi yang saya selalu Miss Yuni itu Energini itu Kalau kita pikir ya Energi negatif itu Masuk terus Masuk terus Masuk terus Tapi alhamdulillah Miss Yuni itu Kayak punya tameng gitu Energi negatif itu Tidak akan mempengaruhi Miss Yuni Iya karena saya kan punya Pedang Naga Puspa Bapak Bagi dong ilmunya Miss Yuni Saya tuh punya Pedang Naga Puspa Jadi Tidak ada yang bisa Mengalahkan saya Kalau hanya energi negatif Punya ilmu kanuragan gitu ya Maaf Saya sosok kayak orang Jawa Karena saya orang Bugis Saya orang Sulawesi Selatan Bermigrasi ke Sumbawa NTB Tapi sebenarnya Saya tuh Sudah belajar ilmu dukun Cuman belum lolos aja Jadi Saya akan melihat kalian dari jauh Tidak setiup Tidak setiup Tidak Tidak setiup Yang penting jangan aliran sesat Miss Oh tidak Kita dikiring nanti Tidak Tidak Kalau aliran sesat tidak Cuman aliran halus itu Saya tuh punya aliran halus Yang goib goib itu punya saya itu Yang cinta-cinta scammer Yang kelaun scammer Apa yang online-online itu Yang goib goib itu Ilmu saya Iya yang scammer-scammer itu Kayak itu loh Miss Yang baim-baim itu Temen saya Ya Allah Ih saya dapet SMS loh Dari baim mau Eh gila Saya bilang pembohong Coba nonton misi ini dulu Saya bilang Baru kamu bertindak Iya Miss kan yang begitu-begitu Banyak sekali scammer-scammer gitu Ya Allah Makanya kan aku Aku kan punya Ilmu gaib Apalagi yang udah paham Bahasa Inggris Sedikit-sedikit Terus mereka di chatin Bahasa Inggris itu kan Kayak gimana ya Emosionalnya itu Beludak gitu Melayang gitu Ada cowok SMS Bahasa Inggris Udah matanya Mengeralatan Bener Kayak majikan saya ngomong Bahasa Inggris itu Punya apa ya Punya soul sendiri Jadi kalau Kamu di SMS Sama orang Bahasa Inggris Kamu tuh kayak tertantang Gitu katanya gitu kan Jadi kontrol diri Kontrol diri gitu Udah diajak SMS Bahasa Inggris sedikit Udah tau sedikit Udah kayak nge-fly gitu kan Oh saya udah hebat Bahasa Inggris nih Makanya saya sendiri Saya sendiri gak bisa nge-fly Dengan Bahasa Inggris Makanya Malah sendikat-sendiketnya itu Yang kabur keanginan Gak tau lari kemana Bener Miss Bener Kita tuh gitu Kalau sama temen-temen sama Kita orang Sumbawa gitu Bahasa daerah gitu kan Kalau ada yang SMS Pakai Bahasa Inggris Itu kita jawab Bahasa Sumbawa Biar dia pusing sendiri Pinter Itu pinter Aduh Miss Terima kasih banyak ya Ya Allah Terima kasih banyak Miss Yuni Barakallah Miss Saya sudah tertenang Saya sudah dapat jawabannya Sekarang tinggal giliran Mandiin nenek saya Oke lanjutkan pekerjaanmu Semoga sukses Terima kasih ya Miss Terima kasih banyak Ya Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke pastinya kalian denger kan HP satunya belum mati Sudah dudut-dudut Ini tari cek dudut-dudut lagi Saya kurang tau HP saya itu Terlalu banyak suaranya Jadi buat temen-temen di luar sana Khususnya orang NTB-NTT Kalian itu orang-orang hebat Pejuang tangguh Karena kalian selalu Merasa terasingkan Padahal tidak ada yang mengasingkan kalian Kalian itu Yang saya tau ya Kalian itu orang-orang hebat Bisa tanyain anak buah saya Saya itu Pernah memperjuangkan Anak NTB-NTT Saya bangga banget Karena pak Nyali kalian sangat besar Dimana kalian itu Orang-orang yang sangat hebat Pokoknya Mungkin kalau Banyak orang diantara mereka Tidak bergabung Atau bergaul dengan kalian Maka tidak ada yang tau Mereka cuma mendengar Katanya-katanya Karena Katanya itu yang jelek Itu yang saya gak suka Tapi Setelah kalian benar-benar tau Masuk dalam Kehidupan Atau dengan kaca-cara mereka Itu orang TB NTT itu Orang-orang tangguh Menurut pendapat saya Silahkan tinggalkan komen kalian Karena kan Pendapat saya belum tentu Sama dengan pendapat kalian Jadi itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Berkat Tuhan mengalir terus atas kita semua Bye bye